Indonesia berhasil meraih medali emas keempat pada ajang ASEAN Games 2022 yang berlangsung di Hangzhou, China. Medali emas keempat itu disumbangkan oleh atlet cabang olahraga atau cabur cycling BMX Amelia Nursiva. Ia bertanding pada nomor women's motorantri yang berlangsung di Chonanjiso Sports Center, China, Minggu 1 Oktober 2023. Dirinya meraih medali emas dalam cetak waktu tercepat 43,918 detik, unggul 1,046 detik atas atlet tuan rumah Gu Kuan Kuan yang harus puas finish di peringkat kedua. Siva menjadi pembalap putri BMX Indonesia pertama yang meraih emas dalam ajang ASEAN Games. Resesi terbaik Indonesia sebelumnya adalah medali berunggu yang diraiwi jilestari pada ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tak hanya medali emas, Indonesia juga berhasil menggondol medali berunggu pada nomor yang sama. Medali berunggu disumbang oleh Jasmin Azhara Setiobudi. Tambahan dua medali hari ini melejitkan posisi Indonesia kembali ke 10 besar klasmen medali. Indonesia yang kemarin berada di posisi 13, kini naik ke urutan 10 dengan total 18 medali. Terdiri dari 4 medali emas, 3 perak, dan 11 perunggu per 1 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, 3 medali emas Indonesia lainnya disabut oleh cabur wusu dan menembak. Pada cabur wusu, Haris Horatius menjadi yang terbaik pada nomor menan Kuan dan Nanggun Alron. Sementara cabur menembak menjadi yang terbanyak menyumbang emas bagi Indonesia sampai hari ini dengan raihan dua medali. Dua emas ini dirai oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra dari nomor 10 meter running target man dan 10 meter running target mix run man. Terima kasih telah menonton!